Mas, makanya gak tau deh ya siapa yang menang ya. Duh, gak ada gunanya deh kita. Duh, di sini ya, Mama mau jelasin. Sengaja hari ini masak korsi banyak karena mau undang tamu istimewa yang Mama temuin kemarin itu di daerah Rawak Bebuaya, Jakarta Barat. Siapa, Mama? Bapak ini jual songkok. Songkok itu alat buat metik buah. Dan barangnya ini dijual dari kerajinan tangannya. Nah, yuk kita panggil ya. Namanya... Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini dia profilnya dari Bapak Mukri, sosok inspiratif kita. Bapak Mukri, beliau adalah sosok yang begitu menginspirasi. Beliau tak pernah berputus asa. Dengan semangat yang sangat besar, beliau tetap bekerja keras. Di usia yang sudah memasuki 90 tahun. Halo, saya di sini tinggalnya sendiri. Sudah 10 tahun di sini. Keringat dan teriknya matahari, tak menghalangi langkah kecil beliau untuk mengais rejeki. Walaupun pundi-pundi yang dikumpulkan Bapak Mukri jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Mukri menjalani hari-harinya dengan secerca harapan yang tak pernah padam. Sosok yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Ya, nah. Nah, ini dia Pak Mukri. Apa kabar Pak? Ya, ya. Ya, ini ya. Selamat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Sini, Pak. Sini, Pak. Pak Mukri ini, Pak, yang tadi Mama sudah jelasin sama semua pemirsa. Pak Mukri ini jualan alat untuk memetik buah, ya Pak ya. Ya. Apa namanya ini, Pak? Sodokan jambu. Sodokan jambu. Sodokan jambu. Sodokan jambu. Oh, jambu. Sodokan jambu. Jadi cuma buat metik jambu aja? Ya, metik jambu. Oke. Oh, cuma buat metik jambu. Ya, terus ini, Bapak sudah berapa lama ini jualan ini? Kalau saya sudah lima bulan. Lima bulan. Ini buat sendiri semuanya, Pak? Buat sendiri. Modalnya berapa buat satu? Kalau satu itu lima belas. Lima belas ribu. Dijualnya sama Bapak berapa? Dua puluh ribu. Dua puluh ribu. Jadi untung satu ini tuh ada lima ribu ya, Pak ya? Sehari biasanya lakunya berapa banyak? Kalau sehari, Pak, nggak tentu. Ya kan namanya ada sepuluh. Ada lima belas. Oh. Ada sepuluh, ada lima belas. Tapi Bapak puasa tetap? Bulan puasa ini? Puasa ini, Bapak. Istri sama anak di mana, Pak? Di Bogor. Di Bogor. Bapak tinggal di sini sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Oh, sendiri. Ini adalah salah satu sosok inspiratif. Betul. Untuk semua pemirsa setia rumah Mama Mami, usia keadaan apapun tidak menghalangi seseorang untuk bisa mencari nafkah. Apalagi di bulan suci Ramadhan ini. Meskipun keadaannya, Bapak ini tinggal sendiri. Istri dan anaknya di Bogor. Tapi tetap semangat. Berapapun hasilnya, itu adalah rezeki dari Allah SWT. Pak, tapi hari ini Bapak terima kasih udah datang kesini, Pak. Insya Allah dari MNC TV dan dari rumah Mama Mami, ada rezeki lebih untuk Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berkah dan barokah. Biar Bapak satu, dua, tiga hari ini bisa istirahat. Insya Allah ya, Pak ya. Bisa berguna untuk Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat terus ya, Pak ya. Amin. Amin. Ya, jadi kita belajar banyak ya dari Pak Bukti ini. Masih semangat. Masih semangat. Semangat ya, Pak. Semangat ya, Pak. Semangat dong. Ya. Gak usah khawatir, Pak. Hari ini jualannya Bapak diborong sama Mama Mami, Kak Ingra dan gerasnya ini. Diborong semuanya ya. Iya, Pak ya. Iya, iya. Bapak bilang gini, semangat puasanya ya. Semangat puasanya ya. Masih ya. Kayak aku. Kayak aku ini perjuangannya. Apa namanya, perjuangan mati hidupnya. Semua. Itu. Semua keras. Iya. Mungkin terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Pak Bukti. Terima kasih datang, sudah mampir di rumah ya. Terima kasih. Ya udah, Ma. Nagita mana sih? Nagita, Ma.